Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel youtube kami Riwidia Pangesti Pada video kali ini kita akan membahas mengenai model SAM PLS dengan efek mediasi menggunakan SMART PLS Efek mediasi merupakan hubungan antara variable exogen atau variable bebas dan variable endogen atau variable terikatnya melalui variable perantara atau variable perhubungnya Di sini dapat pula diartikan bahwa pengaruh dari variable exogen tersebut dapat dilihat secara langsung maupun melalui variable perantara atau mediasi atau variable tidak langsung Pernyataan hipotesis yang biasanya sering digunakan adalah Apakah terdapat pengaruh variable exogen terhadap variable endogen melalui variable perantaranya Misalkan ada diagram SAM seperti ini Dikatakanlah ini adalah variable exogen dan ini adalah variable endogen Maka hubungan antara variable exogen ke variable endogen itu tidak hanya secara langsung melainkan juga melalui variable mediasinya Nah langsung saja ke contoh kasus yang akan kita praktekkan menggunakan SMART PLS Seperti ini Berikut ini adalah penelitian tentang kinerja guru yang dipengaruhi oleh kepribadian guru melalui variable mediasi sertifikasi guru Nah di sini ada 4 hipotesis yang akan dilakukan Yang pertama adalah kepribadian berpengaruh langsung terhadap kinerja guru Kepribadian berpengaruh langsung terhadap sertifikasi guru Sertifikasi guru berpengaruh langsung terhadap kinerja guru Kepribadian berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja guru melalui sertifikasi guru Nah ini adalah definisi variable endogen beserta indikator-indikatornya Kepribadian atau variable exogennya itu diwakili oleh 3 indikator Kemudian sertifikasi guru ini juga diwakili oleh 3 indikator Sementara itu kinerja guru juga diwakili oleh 3 indikator Jika dibuat konsep diagramnya maka lebih gambarnya akan seperti ini Dari hipotesis yang sudah kita sebutkan tadi Kepribadian berpengaruh langsung terhadap sertifikasi guru Sertifikasi guru berpengaruh langsung terhadap kinerja guru Kepribadian berpengaruh langsung terhadap kinerja guru Dan kepribadian berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja guru melalui sertifikasi guru Selanjutnya kita akan coba melakukan analisis menggunakan Smart PLS Tama-tama kita buka dulu Smart PLSnya seperti ini Dan datanya kita siapkan Ini adalah data yang kita gunakan X1, X2, dan X3 merupakan variable exogen yang berupa kepribadian guru M1-M3 merupakan variable mediasi yang berupa sertifikasi guru Y1-Y3 merupakan variable endogen yang merupakan kinerja guru Nah, data ini kita harus simpan dalam format CSV atau juga dalam format TXT Di sini saya akan mempraktekkan data yang disimpan dalam format TXT atau di notepad Kurang lebih seperti ini bentuk datanya Nah, kita masukkan dulu datanya ke Smart PLSnya Untuk membuat proyek baru, kita klik New Project Lalu kita buat nama proyek baru kita Misalkan efek mediasi Lalu OK Nah, kemudian di sini ada double click to import data Maka kita import data yang sudah kita pindah ke TXT tadi Mediasi kinerja guru ya namanya Teman-teman boleh memberi nama dengan nama yang lain Nah, ini dia data kita terdiri dari 9 indikator Selanjutnya, klik yang ada gambar diagram PET ini 2 kali Nah, akan muncul seperti ini yang akan kita gunakan untuk menggambar diagram SAM-nya Untuk membuat latent variable, kita gunakan yang ini Latent variable Satu Dua Tiga Karena variable latent kita ada tiga Lalu untuk membuat panahnya, kita gunakan connect Lalu kita buat ke sini Ini ke sini Kemudian yang ini ke sini Lalu untuk merubah atau merename namanya ini Kita klik dulu select Lalu di variable latentnya, kita klik kanan Kemudian rename Ini adalah variable exogen Variable exogen kita tadi adalah pribadian Oke Kemudian ini adalah variable mediasi Variable mediasi kita tadi adalah sertifikasi Oke Kemudian yang terakhir adalah variable endogen Variable endogen kita tadi adalah kinerja guru Lalu oke Nah, ini variable ini bisa geser-geser ya Sesuai kehendak kita agar lebih rapi Sekarang tahap memasukkan data indikatornya Ada X1 sampai X3 Ini kita blok saja Lalu kita seret ke pribadian Kemudian M1 sampai M3 Ini merupakan indikator dari variable sertifikasi guru Kita blok saja Kemudian kita seret ke sertifikasi guru Nah, arah indikatornya ini bisa juga kita pindah ya Ke atas supaya lebih rapi Jadi, klik kanan di variable atnya Lalu kita pakai yang ally indikator top Jadi, taruh di atas maksudnya Lalu yang ini variable endogennya Ini adalah indikator-indikatornya Untuk kinerja guru Kita blok Kemudian kita seret ke sini Ini juga akan kita ubah ke kanan indikatornya Supaya lebih rapi Baik Kalau sudah selesai Maka ini bisa kita running Kita klik calculate Kemudian PLS algoritma Lalu start calculation Nah, ini adalah hasilnya Kalau kita lihat gambarnya tadi Ini sudah ada nilai loading faktornya Nah, jika ingin hasil yang lebih lengkapnya Teman-teman bisa klik di sini PLS algoritma Nah, di sini semuanya Ini adalah kriteria kebaikan model pengukuran Jadi, di sini ada yang namanya Diskriminan Validity Atau ukuran validitas diskriminan Menurut Fornell Larker Nah, ini cara membacanya Jika yang berada di tengah sini Ini merupakan nilai akar AV Jika akar AV-nya ini lebih besar Dari korelasi antarlaten Yang di bawahnya ini korelasi antarlaten Berarti Indikator-indikator tersebut Yang kita gunakan tadi Sudah memenuhi validitas diskriminan Nah, selanjutnya Selain menggunakan kriteria Fornell Larker ini Kita juga bisa menggunakan Crossloading Kriteria crossloading Jadi, kalau berdasarkan kriteria crossloading ini Kita lihat Nilai loading faktornya Harus lebih besar Dibandingkan nilai crossloadingnya Nah, kalau di sini ada Kepribadian Kinerja guru Sertifikasi guru Ini adalah variable latent kan Nah, M1, M2, M3, dan seterusnya Ini adalah Indikator-indikator Dari variable-variable latent tersebut Nah, misalkan ini ada X1 X1 dan X2 dan X3 Adalah indikator dari Kepribadian Atau variable kepribadian Nah, nilai yang ini Harus lebih besar Dari nilai crossloadingnya Crossloadingnya itu adalah Yang dari indikator M Serta dari indikator Y Nah, ini sudah memenuhi syarat ya Jadi, ini sudah lebih besar dari crossloadingnya Kemudian, kinerja guru itu Y Indikatornya berarti yang Y Kita lihat yang Y ini Ini harus lebih besar Dari nilai crossloadingnya Crossloading untuk Variable kinerja guru adalah yang ini Yang dari indikator M Dan dari indikator X Ini juga sudah memenuhi syarat Nilai loading faktor ini Lebih besar daripada nilai crossloadingnya Sertifikasi guru juga demikian Ini ya M1, M2, M3 Sudah lebih besar daripada nilai crossloadingnya Ini adalah nilai loading faktor Yang tadi saya copy ke sini Semua nilai loading faktornya ini Sudah lebih besar dari 0,7 Sehingga dapat disimpulkan Bahwa indikator tersebut Sudah memenuhi validitas konvergen Selain nilai loading faktor Untuk menilai kebaikan model juga Kita bisa menggunakan Composite reliability Crown batch alpha Dan juga nilai AV Atau average varian extracted Untuk AV ini adalah Uji kebaikan Dari validitas konvergen Dari validitas konvergen Nilainya harus lebih besar dari 0,5 Nah disini nilai AV nya Sudah lebih besar dari 0,5 semuanya Berarti indikator-indikator Yang digunakan untuk mengukur Variable latent ini Sudah memenuhi validitas konvergen yang baik Selanjutnya ada Composite reliability dan crown batch alpha Ini untuk mengukur reliability Dari indikator yang kita gunakan Dan kriterianya juga harus lebih besar dari 0,7 Nah untuk composit reliability dan crown batch alpha Semuanya sudah lebih besar dari 0,7 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator-indikator yang kita gunakan Untuk menilai variable latentnya Sudah memenuhi Sudah memenuhi reliability Yang baik Ini adalah evaluasi kebaikan Model pengukuran juga Yang dilihat dari validitas diskriminan Yang tadi sudah sempat saya bicarakan Yaitu kriteria fornellarker Dan juga kriteria cross-loading Selanjutnya selain menguji kebaikan model pengukuran Kita juga harus menguji kebaikan model struktural Atau secara keseluruhan Evaluasi kebaikan model struktural Ini dilihat dari nilai kriteria R²-nya Dan F² Di sini kita lihat bahwa Kinerja guru ini nilai R²-nya tergolong tinggi ya Ada 0,62 Dan ini kriteria F²-nya Ternyata ada satu yang belum baik Yaitu kepribadian ke kinerja guru F² ini adalah pengukuran efek size-nya Jadi ternyata kepribadian untuk mengukur kinerja guru ini Tidak baik Kurang bagus Nah sementara kepribadian dalam mengukur Dalam mempengaruhi sertifikasi guru Ini sudah bagus Nilainya 0,4 Dan sertifikasi guru dalam Mempengaruhi kinerja guru Ini juga sudah bagus Selanjutnya kita juga akan melihat Signifikansi dari hubungan-hubungan Yang sudah ditentukan tadi Nah ini adalah pengujian hipotesis pengaruh langsung Sebelum masuk ke sini Saya ingin memberitahukan juga caranya Bagaimana mendapatkan nilai-nilai ini Nah kita kembali ke Smart PLS-nya Kita kalkulat ulang Untuk memperoleh nilai T statistik Agar kita tahu apakah hubungan-hubungan ini Signifikan atau tidak Jadi kita klik calculate Kemudian bootstrapping Kita start calculation saja Dan tunggu beberapa saat Ini adalah hubungan langsung Tadi kita lihat bahwa Hubungan antara kepribadian dengan kinerja Ternyata efek size-nya atau F2-nya kurang bagus Ternyata di sini setelah kita lihat P-value-nya tidak signifikan Jadi arahnya Arah hubungan ini Kepribadian ke kinerja guru ini tidak signifikan Sehingga dapat dikatakan bahwa Kepribadian tidak mempengaruhi kinerja guru Ini adalah pengaruh langsung Jika teman-teman ingin melihat pengaruh tidak langsungnya Teman-teman bisa lihat ini Specific Indirect Effect Ini adalah pengaruh tidak langsung Pengaruh Kepribadian Terhadap kinerja guru Melalui sertifikasi guru Nah jika kita lihat nilai P-value-nya Di sini sudah hijau ya Sebenarnya kalau kriteriannya adalah Nilai P-value ini harus lebih kecil dari 0,05 Sehingga dapat dikatakan bahwa Hubungan ini adalah signifikan Nah ini sudah lebih kecil dari 0,05 Sehingga hubungan kepribadian ke kinerja guru Melalui sertifikasi guru itu adalah signifikan Dan besar hubungannya adalah sebesar 0,426 Jadi 0,426 ini adalah besar hubungan tidak langsung Dari kepribadian ke kinerja guru Sekarang ada juga total efeknya Ini adalah total efeknya Total efek itu adalah penjumlahan dari pengaruh langsung Ditambah dengan pengaruh tidak langsung Ternyata total efeknya di sini juga semuanya valid Dan besarnya dari kepribadian ke kinerja guru Besar pengaruhnya 0,433 Dari kepribadian ke sertifikasi guru Besar pengaruhnya 0,543 Sertifikasi guru ke kinerja guru juga nilainya 0,783 Kepribadian mempengaruhi sertifikasi guru secara langsung Sebesar 0,543 Dan sertifikasi guru mempengaruhi kinerja guru sebesar 0,783 Kemudian hipotesis untuk pengaruh tidak langsung Jadi pengaruh tidak langsung itu berarti melalui variable perantara Yaitu sertifikasi guru Nah jadi ternyata kepribadian mempengaruhi kinerja guru ini secara tidak langsung Yaitu melalui sertifikasi guru Sementara kepribadian mempengaruhi kinerja guru secara langsung itu tidak signifikan Nah besar pengaruh tidak langsungnya adalah sebesar 0,426 Jika di Smart PLS Maka untuk pengaruh tidak langsung ini sudah langsung keluar outputnya Tapi kalau di software-software yang lain Biasanya pengaruh tidak langsung ini harus kita hitung secara manual Pengaruh hipotesis pengaruh tidak langsungnya ini Kalau kita mau menguji secara manual itu menggunakan uji Sobel dengan rumus seperti ini Statistik uji Z Sobel sama dengan AB per akar B kuadrat SA kuadrat ditambah A kuadrat SB kuadrat Nah jika kita hitung tadi akan menghasilkan 5,687 Kriteria penolakannya adalah jika nilai Z Sobel ini lebih besar dari 1,96 Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh tidak langsung Melalui variabel mediasi itu berpengaruh secara signifikan Dimana A ini adalah koefisien jalur dari eksogen ke mediasi B adalah koefisien jalur dari mediasi ke endogen SA ini adalah error untuk A SB adalah error untuk B Total pengaruh kepribadian terhadap kinerja guru Baik langsung maupun tidak langsung itu adalah sebesar 0,426 Besar nilainya sama dengan pengaruh tidak langsungnya Karena pengaruh langsung dari kepribadian ke kinerja tadi tidak signifikan Baik teman-teman, untuk tutorial PLSM menggunakan Smart PLS pada variabel mediasi Kita cukupkan sampai di sini saja Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh